Hai Mariza Food Lovers, hari ini kita mau bikin nasi bakar ayam sambal teri dari Mariza Foods. Siapkan 200 gram ayam yang dipotong kotak, kemudian bawang merah-bawang putih yang diiris tipis, dan juga cabai merah yang dipotong miring. Dan jangan lupa nih siapin dulu nih sambal teri Mariza Foods-nya nih, yang luar biasa mantep ada teri aslinya. Berikutnya ada 200 gram nasi, dan kita punya By Best Garlic Butter, yang ada aroma butter-nya dan juga ada aroma bawang putihnya. Bisa dipakai buat apa aja lho. Lalu untuk menambahkan warna dan aroma, kita menggunakan daun kemangi yang sulit dicuci ya, daunnya aja, batangnya jangan dipakai. Lalu panaskan minyak di wajan anti lengket, dan kita siap-siap untuk menumis ya. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga wangi, dan juga ditambahkan dengan cabai merah yang sudah diiris miring. Dan tumis lagi hingga wangi ya, jangan lupa sampai wangi. Berikutnya kita masukkan ayam yang sudah dipotong tadi, lalu kita masak, aduk ayamnya hingga berubah warna. Berikutnya kita masukkan Mariza Foods Sambal Terinya ya, yang tadi saya bilang, yang ada teri aslinya. 3 sendok aja, jangan banyak-banyak, oke? Ini juga rasanya sudah pas, ya gurihnya oke, nanti kita tinggal sesuaikan rasa saja. Oke, berikutnya kita aduk hingga rata semua bahan tercampur, dan sedikit tambahkan garam untuk menstabilkan rasanya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Pindahkan ke mangkok, dan pastikan dalam keadaan dingin ya, sebelum digabungkan dengan nasi, lalu kita bisa lihat nih, warnanya luar biasa. Rasanya apa lagi? Oke, berikutnya kita panaskan wajan, dan kita lelehkan By Best Garlic Butter. Dan masukkan nasi putih yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Berikutnya, kita taburkan sedikit garam untuk menambahkan rasa biar semakin mantap. Dan matikan api. Masukkan daun kemangi, ya lalu kita aduk dalam keadaan apinya mati ya, kalau nggak nanti warnanya jadi kehitaman daun kemanginya. Nah sekarang, kita pindahkan ke mangkok dan dinginkan. Pastikan lagi dalam keadaan dingin sebelum kita membungkus dalam daun pisang. Siapkan daun pisang yang sudah dipanaskan sebelumnya, agar dia lemes ya. Dan kemudian, letakkan nasi di atas daun pisang, serta diikuti dengan ayam yang sudah ditumis sebelumnya. Lalu kita gulung nasi dan ayam dengan menggunakan daun pisang. Dan pastikan bagian kanan kirinya ditutup rapat dengan menggunakan tusuk sate. Lalu kita panaskan nasi bakar tadi di atas wajah nanti lengket, hingga berubah warna menjadi kecoklatan di setiap bagian sisinya. Nah ini nih, nasi bakar kita sudah siap untuk disajikan. Kamu bisa sajikan dengan menggunakan sambal terima rizafutsi ya. Jangan lupa, sambal ini juga bisa dimakan pakai ayam, pakai ikan, pakai udang, bahkan pakai tahu tempe. Jadi, cukup simple kan dan gampang banget. Oke, untuk Marza Food Lover selamat mencoba ya. Terima kasih banyak.